Halo guys, ketemu lagi dengan tukang amplas kali ini saya akan review warna lagi warnanya adalah lamp green ini sebenarnya adalah warna two step color jadi ada warna dasar dan warna intinya cuma yang kita pakai ini adalah warna dasarnya atau UC-nya atau undercoat-nya karena saya rasa warna undercoat dari lamp green ini ternyata bagus juga seperti biasa medianya sparkboard sudah di epoksi menggunakan epoksi UC-H210 setelah kering baru kita naik ke UC-K8002 itu kodenya, kode catnya kita naikkan 2-3 lapis sampai warnanya tertutup sempurna untuk warna ini daya tutupnya lumayan cepat jadi tidak perlu tebal-tebal 2-3 lapis saja sudah cukup setelah warnanya kering langkah terakhir seperti biasa kita finishing menggunakan clear kalian bisa pakai clear K1K seperti yang saya pakai ini atau bisa juga pakai kalau yang mau lebih bagus pakai clear 2K01 bisa 2K01 hard bisa atau kalau mau ada glitter hologramnya kalian bisa finishing menggunakan clear 2K01 hologram ini clear K1K-nya saya naikkan 3 lapis dan agak tebal tiap lapisannya bagi kalian yang masih belajar kalian bisa tipis-tipis dulu 4-5 lapis sub indo by broth3rmax dan seperti inilah hasilnya guys setelah kita finishing menggunakan clear tadi warna undercoat dari lime green kode UCK8002 tadi warnanya keren kan ini warna hijaunya dia ada sedikit partikel metalik atau mutiara nya berwarna kuning jadi kalau terkena sinar matahari dia ada menguningnya bagi yang suka warna hijau kalian bisa mencobanya sendiri di rumah warna ini saya rasa kalau warna ini diaplikasikan full body motor khususnya motor Matic ini sangat cocok banget apalagi yang dibuat untuk konsep thai look atau style thai look warna ini cocok banget saya rasa oke sekian dulu tutorial dan review dari tukang hampas mudah-mudahan bermanfaat kita ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati